Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Perjumpaan dengan Tuhan dan mendengarkan Tuhan yang berbicara di dalam hati kita akan membuat hati berkobar-kobar seperti pengalaman kedua murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus sesaat setelah Yesus bangkit dari kematian. Perjumpaan mereka dengan Yesus, sekalipun mata mereka tidak menyadari bahwa Yesus sedang berjalan dengan mereka namun hati mereka berkobar-kobar karena cinta kasih Kristus yang menyala dalam diri mereka. Apakah hati kita ingin berkobar-kobar? Alami perjumpaan dengan Tuhan setiap waktu, masuki hadirat kudusnya supaya roh kita tetap menyala dan hati kita berkobar-kobar. Karena itu kita harus bertekun berdoa, mempaca dan melakukan firmannya serta mengalami pertobatan terus menerus di dalam Tuhan maka api roh kita tetap menyala sehingga hati kita selalu bersemangat untuk mewartakan Kristus di hidup kita. Mari kita tetap terhubung dengan Tuhan supaya api cinta Tuhan terus mengalir dalam hidup kita supaya hati kita berkobar-kobar melayani Yesus. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.